Ada wahana ekstrim lain gak sih yang pengen banget nih Pak Wilona datang? Ada yang aku pengen banget, coba itu skydiving. Waktu itu terakhir aku ke Dubai mereka full sampai tanggal aku mau pulang, jadi next aku pengen nyobain. Natasha Wilona dan Feral Bramasta tengah menikmati liburan bareng di Dubai. Momen kebersamaan mereka sontak menyita perhatian netizen. Pasalnya mereka sebelumnya pernah menjalin asmara pada tahun 2017 dan kandas pada pertengahan tahun 2019. Meski demikian, keduanya tak segan menunjukkan momen kebersamaan saat liburan di Dubai. Bahkan, Feral sempat menulis cap tio, salt bae with bae. Padahal bae sendiri memiliki arti kekasih atau panggilan sayang. Netizen pun langsung heboh dan mendoakan keduanya segera balikan. Penasaran seperti apa momen kebersamaan mereka saat di Dubai? Simak potretnya berikut ini. Keduanya tak segan menunjukkan momen kebersamaan saat liburan di Dubai. Bahkan, Feral sempat menulis cap tio, salt bae with bae. Padahal bae sendiri memiliki arti kekasih atau panggilan sayang. Feral Bramasta dan Natasha Wilona berhasil curi perhatian netizen saat mengunggah kebersamaannya di Dubai. Dalam momen tersebut keduanya terlihat begitu dekat bahkan bikin netizen baper lo. Sebelumnya mereka dikabarkan asyik sendiri menikmati matahari terbenam. Selain itu, keduanya sempat mengunjungi salah satu restoran yang sangat terkenal di Dubai yang dimiliki oleh salt bae. Tidak hanya kedekatan Feral dan Natasha saja yang bikin salah fokus, hidangan yang disantap pun juga jadi sorotan. Apalagi yang dipesan adalah set menu dengan setiak berlapis emas sebagai hidangan utamanya. Feral dan Natasha menikmati waktu makan siang bersama di sebuah restoran ternama milik Chef Nusret. Mereka pun berfoto bersama. Saat Feral dan Willow kedapatan sedang bersama, memang serasa milik berdua. Gak heran kalau banyak yang mendoakan pasangan yang tak lagi bersama ini balikan. Terima kasih telah menonton!